Jantan 2 ini untuk kawinan ya? Iya, untuk kawinan Kambingnya, tapi sebelumnya Kita tanya-tanya dulu sama Mas Azhari Ini sebelumnya dengan beternak kambing ini Tadinya ternak apa atau kerja apa gitu? Tadinya sapi Sapi ya? Ya, kayak pengemukan lah Kok sampai dari sapi pindah ke kambing? Apa karena kambing Kalau menurut Hitung-hitungan lebih menghasilkan Atau gimana? Saya ingin tahu ini Ya, di sisi lain mungkin Dari segi tenaga lebih ringan lah Oh, tenaga lebih ringan Mungkin dari segi Mungkin dari segi tenaga lebih ringan Selamat berjumpa kembali di tim channel Selamat Kundang TV Kali ini kami mau bincang-bincang sama Mas Azhari Pakai ini Mas Mas Sehat Mas Alhamdulillah Ini Mas Azhari Beliunya masih muda Berusia ya kurang lebih Tipe bawah saya sedikit mungkin ya Ini ngomong-ngomong Jeningan sekarang ada jantan Berapa ekor yang buat Yang sekarang ada dua ekor Dua ekor ini ya Buat kawinan Ini teman-teman penonton saya sama Kundang TV Saya pasar petanahan sambil mampir ke tempatnya Mas Terus dari Dan untuk desanya ini mana Mas Yang tepat Desa Petanahan Kabupaten Petunen Desanya Petanahan Dukuh Gembel ya Dukuh Gembel Dari SD1 atau 2 ini Belakang SD1 Petanahan ya Kalau untuk nomor teleponnya Jeningan Apal Mas Kurang apal Oke teman-teman Nanti nomor teleponnya kita cantumkan di deskripsi Atau kita cantumkan di bawah sini ya Di bawah sini teman-teman Ini Sampan punya jantan dua ini untuk kawinan ya Iya untuk kawinan Ekonomisan lah Ekonomisan ya Nanti kameramen kita kasih waktu untuk meliput kambingnya Tapi sebelumnya Kita tanya-tanya dulu sama Mas Azari Ini sebelumnya Jeningan Peternak Kambing ini Tadinya ternak apa atau kerja apa gitu Tadinya sapi Sapi ya Kayak pengemukan lah Sapi-sapi jantan Cuman dirasa kok kayak Sebentar Mas Kita tunggu dulu Halo Mas Sump Sump ukuran di bos Semuanya Saat Sump Lauren Tandanyaline Bandu Banda Jadi Banda Jadi Tandanya maaf tadi ada yang telepon ini sampean beternak baru berapa tahun atau sudah lama ini paling kurang lebih satu tahun kalau kambing tahunnya kalau kambingnya kenapa kok sampai dari sapi pindah ke kambing apa karena kambing kalau menurut hitung-hitungan lebih menghasilkan atau gimana saya enggak pengen tahu ini ya di sisi lain mungkin dari segi tenaga lebih ringan lah Oh tenaga lebih ringan model juga pakan pakan perawatan perawatan lebih ringan ya mungkin kalau untuk keuntungan bisa dibilang lebih cepat ini lebih cepat kambing perputaran uang lah kalau sapi udah makanya udah banyak misalkan 8 ekor sama-sama 8 ekor kan kewalahan jadi sampean termasuk masuk kategori pemula ini ya mula walaupun sampean pemula kan perlu juga menyampaikan kepada para peternak yang lebih pemula lagi apa yang mau sampean mau sampean sampaikan atau mau mengajak ataupun gimana silahkan gimana ya ya intinya untuk pemula ya ya jangan patah semangat lah jangan patah semangat Oke biasanya kalau untuk pemula banyak rintangan sih ah betul itu kendala-kendala Iya awal karena belum pengalaman betul biasanya sebanyak yang bertanya-tanya lah ya betul silahkan nanti kalau teman-teman para pemula untuk bertanya-tanya atau koordinasi ataupun konsultasi silahkan bisa langsung ya ah ah mas kameramen bisa melihat nanti meliput kambingnya pelan-pelan dari depan kebelakang biar rekan-rekan khususnya para peternak pemula di Provinsi Jawa Tengah khususnya kebumen bisa melihat ayo mas kita kesana coba lihat dilihat mas kesana mas yang tulangannya bako-bako ya dua danya juga umper banget polisi tinggi pinggir lembek baru poin ah 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 mas kameramen dari sebelah sini udah ini walaupun ekonomis tapi kalau dilihat apa ya kambingnya jumbo jumbo tulangannya juga bako-bako warnanya juga eh kaki pakai sepatu semua kepalanya hitam bagian hitamnya hanya di kepala dan di kaki terus memang karena kambing ekonomisan tidak begitu istimewa sehingga pasang tarifnya berapa mas sampai mas seikhlasnya lah mas seikhlasnya ya untuk mengembang biangkan daerah sini mas ya iya betul iya seikhlasnya paling kaya 50 mungkin sekitar lah ya dalam 100 kemungkinan nah kalau yang ini lebih jumbo lagi nih tulangannya lebih bako-bako mas silahkan mas kameramen dilihat dadanya mas baru buuh ngeri banget copot satu ini copot satu belum maksudnya belum satu pasang nih baru satu biji ini satu biji iya betul ah ah ini memang ekonomisan seperti ini ya jadi ekor oke rewes oke tulangan oke kuping juga oke ini hanya minus di telinga sedikit tapi kalau kepalanya udah lumayan bagus terus kodenya 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 tebel gelambirnya juga oke didadap bisa kelihatan dagunya juga tebel temen-temen cuman ini kebetulan belum mandi ini ini hanya minus di bagian telinga tapi untuk kawin ini kalau yang ini tarif berapa mas kalau ini ya kurang lebih lah 100 tapi ini belum buat ngawin yang belum buat ngawin yang orang luar baru punya sendiri ini tulangannya bako-bako banget ini temen-temen sudah keluar anaknya itu mes satu mana ini udah keluar anaknya satu ya Hai mukanya bluer ya Jum wako-bako banget nih baru-baru satu copot satu temen-temen ngeri kalau bulunya ini lumayan tebel badannya juga tebel banget satu meter lebih ya Mas satu meter satu meter ya rewesnya rontok yang penting walaupun bukan kelas kontes hanya kawinan ekonomis ya ternak itu kan tidak harus yang kelas kontes karena kita lihat ekonominya ya Mas ya Oh ini anaknya Mas uh coba-coba lihat dari sini lihat-lihat sudah mengeluarkan satu coba mas mas kameramen waduh nyadil bluer woi ini tidak tidak apa langsung induk Mas ini cuma keluar satu jadi langsung induk langsung induk kalau keluar dua tetap tidur ya Mas ya iya itu ibunya hitam polos induknya jumbo juga ini Oke kita duduk lagi di di sana sambil berbincang-bincang dengan Mas Asheri ini jadi ini di wilayah utara SD atau belakang SD satu satu pas anu apa petanaan ya gambel intinya gambel ya Dukuh gembel ya Dukuh gembel ya Dukuh gembel desa bukang-gang-gang-gang-gambel-gang-gambel desa petanaan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah teman-teman untuk teman-teman para penonton setiap sama Kenang TV saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan juga menyampaikan banyak permohonan maaf dan selamat menjalankan ibadah kuasa bagi umat yang beragama muslim juga mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan sampai bisa selesai kuasanya ya sampai lebaran Amin dan kami mau bertanya lagi nih ini ngomong-ngomong jenengan Hai apa mau dik terbanyak lagi indukannya atau mau ada yang dijual atau enggak kira-kira ya paling mau nambah indukan nambah indukannya Iya kedepannya lah mau ada yang keluar ada yang masuk gitu ya buat ekonomi simas buat kebutuhan belakang itu ini dulu berinya kemarin nih jauh juga ini ini apa dari wilayah sini lokal yang itu Wonosobo itu yang sana Wonosobo duduk ya Jum yang sana Wonosobo lalu yang ini Jawa Timur Jawa Timur ini jadi mudah-mudahan di Kabupaten Kebumen ini bisa berkembang kambing-kambing seperti ini atau kambing PRS kandising karena di Kebumen setelah mengadakan kontes kemarin di tahun 2022 kontes Piala Bupati Kebumen Alhamdulillah sekali meningkat sekali peternaknya banyak sekali yang sekarang breathing atau peternak kami PRS kandising dan juga untuk rekan-rekan para pemula yang berminatkan peternak kami PRS kandising bisa menghubungi kami atau rekan-rekan yang sudah kami liput untuk wilayah sini silahkan bisa menghubungi Mas Mas Hari kalau mau begitu peternak itu mungkin harapan salah satu dari rekan-rekan seluruh peternak kebumen karena kambing etaw atau kambing PRS kandising banyak sekali penghasilannya salah satunya adalah peternak dengan menghasilkan sempeh dan perah susu juga ada lagi pupuknya sangat bagus baik pupuk padat maupun cair dan sudah ada penampungnya di Kejamatan Serubeng namanya Bang Kris asli dari Bekasi dan Alhamdulillah sekali banyak sekali peningkatan dan mudah-mudahan kedepan sukses selalu untuk Mas Hari dan juga rekan-rekan para peternak di Kabupaten Kebumen atau di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kebumen silahkan Mas Hari apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan semua para peternak yang sudah senior dan yang belum senior apa aja ini nggak ada mas nggak ada ya nggak ada ya semangat semangat ya semangat untuk beternak Oke terima kasih para penonton setelah selamat gendang TV dan saya pribadi atas selamat gendang TV hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah like comment dan subscribe dan jangan lupa pesan share sebanyak-banyaknya demi perjalannya kita bersama karena kambing ini kambing langka ya kambing langka sehingga dari Malaysia dari Singapura pada belanja ke sini begitu teman-teman silahkan kami mohon undur diri dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu untuk Mas Azhari terima kasih Etawa luar biasa